Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channelnya YLS Kitchen Hari ini aku akan membuat Ide usaha lagi Yaitu bolu cantik Seperti ini Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahannya Tonton sampai selesai Dan ini dia bahan-bahan yang saya gunakan Yang pertama ada 4 butir telur 150 gram gula pasir 160 gram tepung terigu 100 ml minyak goreng 30 gram meiseseres 1 sendok teh pasta strawberry 1 sendok teh SP 100 ml santan 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh panili bubuk Nah langsung saja kita lihat Cara pembuatannya Yang pertama kita akan Masukkan telur Gula pasir dan juga SP Setelah itu Kita akan mix semua bahan Sampai putih berjejak Kita gunakan speed sedang saja Kita mix sekitar 10 menit Dan saya rasa ini sudah cukup Langsung saja kita akan Masukkan tepung terigu Sedikit demi sedikit Sambil Di mix Tidak usah terlalu lama Asal tercampur Dan yang selanjutnya Kita tambahkan garam Dan juga vanilla bubuk Lalu Kita tambahkan Santan Dan kita tambahkan Minyak goreng Nah kalau sudah Langsung saja kita aduk Ini tidak usah Menggunakan mixer Tapi kita menggunakan Sepatula saja Dan menggunakan teknik Aduk balik seperti ini Supaya adonannya Tidak melempam Nah kalau sudah tercampur Di sini kita akan Pisahkan adonan Yang pertama Untuk adonan seresnya Sebanyak ini Lalu kita tambahkan Seres Dan kita aduk Untuk caranya Kita menggunakan teknik Aduk balik lagi Supaya adonannya Tidak melempam Dan kalau sudah tercampur Kita sisihkan Terlebih dahulu Dan untuk adonan yang ini Kita tambahkan Pasta stroberi Sekitar 1 sendok teh Kita tuangkan saja Dan Aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur Rata seperti ini Langsung saja Kita bagi adonan Menjadi 2 bagian Sama rata Sama rata ya Supaya nanti Ketebalannya Sama Dan ini dia Hasilnya Seperti ini Sudah menjadi 3 bagian Lalu kita siapkan Loyang Di sini Siapkan loyang Ukuran 18 x 18 cm Kita olesi dengan minyak Tetapi bagian bawahnya saja Pinggirannya tidak usah Lalu kalau sudah diolesi dengan minyak Langsung saja Kita tambahkan Kertas roti Dan di atas Kertas roti ini Kita tambahkan Minyak kembali Kita oles-oles Ya Kalau sudah selesai Langsung saja Kita masukkan Adonan yang pertama Yaitu Adonan yang dikasih Dengan pasta stroberi Atau adonan yang warna pink Kita tuangkan Satu mangkok Dan kita ratakan Dan kalau sudah rata Langsung saja Kita hentak-hentakkan Supaya tidak ada Gelembung Di dalamnya Kalau sudah selesai Di sini Saya sudah siapkan kukusan Sudah dipanaskan sebelumnya Langsung saja Kita akan kukus Untuk adonan yang pertama ini Selama sekitar 8-10 menit Kita kukus Dan kalau sudah 10 menit Langsung saja Kita buka Lanjut Kita akan masukkan Adonan yang selanjutnya Yaitu Adonan yang dikasih Mese seres Kita masukkan Kita masukkan Semuanya Kalau sudah Seperti biasa Kita akan Rapikan Untuk sisi-sisiannya Supaya rata Dan kalau sudah rata Langsung saja Kita akan kukus Kembali Selama 8 menit Kalau sudah 8 menit Kita buka lagi Dan kita akan Masukkan adonan Yang terakhir Yaitu Yang berwarna pink Kita masukkan Lagi semuanya Dan jangan lupa Untuk diratakan Supaya permukaannya Bagus Nanti ya Kalau sudah rata Ini akan Kita kukus Selama 20 menit Supaya Benar-benar Matang Untuk keseluruhannya Dan kalau sudah 20 menit Ini tandanya Sudah matang Langsung saja Ini akan kita Angkat Dan kita Dinginkan Terlebih dahulu Nah Kalau sudah Dingin Langsung saja Kita sisir-sisir Pinggirannya Supaya Lebih mudah Untuk mengeluarkan Kue bolunya Kalau sudah Disisir Langsung saja Kita akan Pindahkan Ke loyang Yang lebih Pendek Supaya Lebih Gampang Untuk Memotongnya Seperti ini Hasilnya Dan Kertas rotinya Juga masih Menempel Di dalam Loyang Jadi kita Tidak perlu Melepasnya Seperti ini Kalau sudah Langsung saja Kita akan Potong Menjadi Tiga bagian Untuk Besar Kecilnya Itu sesuai Selera Untuk potongannya Disini Saya akan Memotong Menjadi Tiga bagian Lalu Setelah itu Saya akan Memotongnya Lagi Kecil-kecil Nah Ini sudah Tiga bagian Lanjut Kita akan Potong Seperti ini Dan Ini dia Hasilnya Sangat cantik Sekali Dan juga Sangat Empuk Lakukan Hal yang Sama Untuk Bolu-bolu Yang lainnya Dan Kalau sudah Dipotong-potong Seperti ini Ini bisa Kita kemas Dengan Menggunakan Plastik OPP Serta Jika ingin Lebih cantik Lagi Bisa ditambahkan Dengan Stiker Dan ini Cocok Untuk Dijual Lagi Cocok Untuk Isian Snackbox Juga Untuk Ide-ide Usaha Nah Itu dia Resep Membuat Bolu Cantiknya Semoga Video ini Bermanfaat Dan Nantikan Terus Video-video Selanjutnya Di LS Kitchen Terima kasih Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih